Kita kalau ngeliat dari amanat agung ketika Yesus memberikan perintah supaya kita menjadikan semua bangsa murid Yesus ada satu kalimat terakhir yang sangat menarik dibilang gini Dan percayalah bahwa aku akan menyertai kamu hingga pada akhir jaman atau hingga pada kesudahan jaman Menyertai Menyertai itu gimana sih? Kalau kita mengambil arti secara harafiah Menyertai Disertai Itu seperti istri saya berjalan ke mal tapi saya menyertai dia Saya bersama-sama dengan dia Yaitu arti kata dari menyertai Jadi dimana ada istri saya disitu ada saya Atau dibalik juga dimana ada saya disitu ada istri saya Jadi itu arti kata dari menyertai Tapi kalau dalam film Antuah ini arti menyertai itu gimana sih? Saya beberapa hari lalu menemani satu rekan hamba Tuhan untuk pelayanan penguburan di daerah Bogor Dan kebetulan hari itu yang bersangkutan mereka menyewa furrider Furrider pasukan bermotor itu yang suka buka jalan Nah dan kebetulan mobil kami mobil yang paling sederhana dari semua mobil yang pergi ke sana Jadi sesainya juga kecil Jadi kami ada di barisan paling belakang Di depan ada dua motor furrider Di belakang ternyata ada mobil furrider juga Jadi mobil khusus yang disewa untuk menyertai kami Jadi di depan kami dituntun Dituntun di belakang kami dijaga oleh mobil Satu kali ketika kami sedang berkendara Dan namanya juga jalan kita gak mungkin bisa mengatur jarak Sedemikian rupa jaraknya sama persis dari awal sampai-sampai di tujuan Itu pasti gak bisa apalagi di jalan tol Nah kemarin di jalan tol tiba-tiba Ya bukan tiba-tiba memang tidak direncanakan Ya tiba-tiba jarak antara mobil saya dengan mobil yang di depan saya Sama mobil-mobil iringan juga Cuma antara saya dengan yang di depan saya itu Jadi renggangnya Renggang banget gitu loh Ada bisa berapa puluh meter Masalahnya gini Mobil iring-iringan untuk penguburan itu kan selalu menyalakan lampu hazard Ya lampu yang kuning dua-duanya Jadi itu adalah kode Kalau ini adalah rombongan Dan di kaca mobil kami pun ditempel Ada tulisan rombongan ibu atau bapak siapa gitu yang ingin dikuburkan hari itu Ada jadi ada kodenya Jadi gak mungkin tiba-tiba Bapak ikut apa enggak nih mobil iring-iringan ke kuburan gitu Gak perlu tanya tapi karena ada atributnya disana Jadi dengan atribut itu dengan tempelan tulisan itu Hal itu menandakan kalau kami adalah bagian dari iring-iringan itu Jadi kami memiliki hak untuk disertai oleh fur rider Baik yang di depan ataupun yang di belakang Nah satu kali ketika jarak kami gak sengaja terlalu renggang Tapi dalam keadaan hazardnya masih nyala Tiba-tiba ada mobil yang entah siapa Menyalip antara mobil saya dengan mobil yang di depan Dia langsung masuk aja Nah seketika itu mobil yang di belakang kami Fur rider yang menyertai kami dari belakang Langsung tancap gas Langsung mepetin ke mobil yang di depan saya ini Akhirnya dipepet sampai dia kembali ke jalur tengah Dengan cara yang bener-bener ya mungkin kasar gitu Dipaksa dari jalur di depan mobil kami sampai ke tengah Sudah ke tengah pun masih di kayak dikasih pelajaran lah Tanda kuatnya maksudnya Ini kan lo tau ini mobil iring-iringan Orang-orang yang sedang mau ke kuburan kok Di salib gitu Kayak gitu seolah-olah Langsung ketika itu terjadi Saya langsung tau kode itu Mobil fur rider ini memberi jalan Supaya saya segera menyusul yang di depan Akhirnya saya menyusul Ketika saya sudah menyusul Baru mobil yang fur rider ini kembali ke belakang saya Nah seperti itu kira-kira ketika kita disertai Tuhan Kita seperti mungkin kadang-kadang Tuhan di depan kita Kadang-kadang Tuhan bersama-sama dengan kita Kadang-kadang Tuhan di belakang kita nyusul Atau Tuhan mengutus malaikat-malaikat Untuk menjaga kita dalam setiap jalan hidup kita Dan karena itulah ketika di depan ada serangan Ada malaikat yang berjaga Ketika di belakang ada yang pengen mengambil Apa yang menjadi hak kita Ada yang menyusul dari belakang Lalu menyingkirkan masalah yang muncul di depan kita Seperti itu kurang lebih bagaimana Tuhan menyertai kita Kalau kita juga lihat Dalam firman Tuhan di Masmur pasal 23 Daud bilang gini Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman Dalam bahasa Inggris bahkan diterjemahkan sebagai Dalam lembah bayang-bayang maut Ada bayang kematian gitu Ada hal yang menakutkan Daud bilang sekalipun aku berada dalam lembah itu Aku tidak takut bahaya sebab engkau menyertai aku Jadi ketika kita mengikut Tuhan Gak pernah dibilang loh kita akan terus berada di atas Maksudnya di jalanan yang rata yang mulus Tanpa ada batu tanpa ada lubang tanpa ada halangan Enggak pernah di janjikan seperti itu Enggak pernah Tapi kalau gitu Tuhan apakah jahat membiarkan kita berada dalam sebuah kondisi Atau dalam sebuah area Yang sangat membuat kita takut Atau membuat kita khawatir Atau membuat kita jadi kayak ragu Akan diri kita atau akan masa depan kita Apakah Tuhan jahat melakukan itu? Enggak Dalam hal ini Tuhan justru ingin menunjukkan Kalau baik dalam keadaan senang Ataupun susah Baik dalam keadaan sulit Ataupun mudah Baik dalam keadaan kita hidupnya santai Ataupun didera oleh banyak ketakutan Tuhan selalu ada buat kita Tuhan selalu menyertai kita Maka sampai dibilang oleh Raja Daud Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Apa itu gada? Apa itu tongkat? Gada itu seperti Seperti palu gitu Seperti tombak Tapi yang digunakan Untuk memukul Untuk Emang tujuannya untuk menghajar Nah kalau tongkat adalah untuk mengatur Ketika kita Ketika kalau kita Memakai kebiasaan para penggembala domba Tongkat itu pakai untuk Merapikan kembali barisan Kalau ada domba yang melenceng dari jalurnya Tapi gada dipakai Ketika ada singa Mau menyerang kawanan domba Ketika ada serigala Ketika ada penjahat Nah mereka akan memakai gada Nah itulah yang Daud bilang Tongkatmu dan gadamu Itulah yang menghibur aku Atau membuat aku jadi tenang Wah Tuhan Gak cuma ongkang-ongkang kaki gitu Tapi Tuhan juga memegang sesuatu Untuk memberikan pembelaan buat kita Jadi Menyertai Kata-kata menyertai itu seperti itu Kita mungkin suatu hari nanti Kita akan dibalap oleh orang lain Dalam hal yang negatif Disalib atau dicurangi Atau diberikan sebuah hal yang Membuat kita pahit Atau membuat kita susah Atau membuat kita jadi kayak Ah kok begini sih Ini terjadi sama gue Kok bisa gini sih Eh tapi gak lama setelah itu Ketika kita masih berharap sama Tuhan Tuhan akan mengirimkan utusannya Untuk maju ke depan kita Dan menyingkirkan halangan-halangan Yang ada di depan kita Seperti itulah kata menyertai Dari firman Tuhan Yang Tuhan katakan itu Jadi jangan pernah takut Mungkin kita gak selalu Mendapatkan apa yang manis Apa yang baik gitu Apa yang sedap dengar Tapi kita percayalah Ketika kita berjalan bersama Tuhan Walaupun kita harus melihat Hal-hal yang gak enak Hal-hal yang buruk Atau kita mengalami itu semua Gak cuma yang senang Tapi juga yang sedih kita alami Percayalah Tuhan selalu ada Untuk mencukupi kebutuhan kita Untuk mencukupi apa yang kita perlukan Bukan karena kita lemah Bukan karena Tuhan sayang sama kita Seperti itu bagaimana Tuhan menyertai kita So teman-teman jangan patah semangat Jangan pernah ragukan oleh Jangan pernah ragukan tentang Penyertaan Tuhan yang indah ini Yang mulia ini Supaya kita setiap hari selalu Hidup dengan penuh harapan Kalau kita hidup kita penuh dengan harapan Kita akan setiap hari Hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur Dan ucapan syukur selalu menyenangkan hati Tuhan Karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan Sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!